Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik bersama gue Tafik Nobu Dan hari ini kita lagi ada di ITC Kuningan Misi gue hari ini cukup simple Nyari Macbook Pro 2018 Atau Macbook Pro 2019 Gue masih mixed up sih Pengen beli yang base modelnya 2019 Atau cari 2018 Second aja yang harganya Harusnya lebih murah tapi punya Performa sama Dan spek yang kurang lebih Bahkan harusnya lebih tinggi sih Dibandingin base modelnya 2019 Dan di saat yang sama juga gue pasti akan ngejual Macbook Pro 2012 gue Set Alasan kenapa gue akhirnya milih Untuk beli Si Macbook Pro 2018 Atau 2019 Yang pertama Macbook Pro 2012 gue Hitungannya udah lumayan tua Terus juga Bisa sih diajak Main 4K Jangan lupa gue salah Gue benar-benar suka SSD 16GB RAM Tapi Satu kelemahan yang utama Dan ini sangat gue rasain Sebenernya bukan masalah speed Atau segala macemnya Yaitu Masalah Coloring Jadi Layarnya itu kan Dia belum retina ya Jadi akhirnya Secara warna Bisa dibilang belum sempurna That's why Gue browsing-browsing Dan nyari-nyari Beberapa lokasi Untuk beli si Macbook Pro 2018 Atau 2019 ini Nah Pas lagi iseng-iseng Ternyata Gue menemukan Satu buah iklan Yang bilang kalau Si Macbook Pro 2018 Second 512GB SSD-nya Dan RAM-nya 8GB Itu Dijualnya disini Dijualnya di Untung Store ITC Kuningan Dan Video ini Bukan video berbayar Bukan juga video Dimana Gue dikasih Special discount Ya I don't know sih Kalau dikasih Apa enggak Karena gue yang gak nanya-nanya Tapi yang pasti Disini gue lagi pengen Noba beli ini Ini adalah Macbook Pro Tahun 2018 RAM-nya 8GB Clockspeed-nya 2.3 Dan Punya Memorinya 512GB SSD-nya Ini kenapa gue Los-los begini So let's do Some transaction Kita beli I've been saving Hard to get This thing Dan Kita lihat Gimana prosesnya Sekarang kita sudah Di rumah Dan alasannya Simple Tadi pas lagi Di toko Kameranya Habis baterai Anyway Ini dia Macbook Pro 2018 Yang Alhamdulillahnya Bisa kebeli Setelah sekian lama Nabung Perjuangan loh Nabungnya beneran Karena Mulai dari Mungkin Pertengahan Tahun kemarin Sudah mulai Kepikiran Terus Awal tahun Makin dikencengin Sampai harus jual Dua lensa Tadi But it's okay Nanti mungkin Gue akan bikin cerita lah Gimana caranya Buat lo memutuskan Membeli barang Mana yang lo beli Mana yang lo jual If you interesting To know What kind of My thinking process In doing All of my Purchase decision Boleh tulis di kolom komentar Nanti gue akan coba Bikin videonya Walaupun gak berhubungan Sama teknologi Tapi mungkin kepake sama Kalau lo lagi pengen Beli handphone baru So First impression Menggunakan si Macbook Pro 2018 Yang gue suka Itu enteng Yang gue suka Speednya beneran Emang ngebut Terutama untuk Masalah render Dan juga exporting Terus Untuk masalah Mindah-mindahin data Sebenernya To be fair Dia gak terlalu berasa Mungkin gini kali ya Karena gue sudah tidak Memegang Macbook lama gue Yang 2012 Jadi gue tidak bisa Compare sebelah-sebelahan Rasanya Sama-sama aja Atau mungkin Tidak sengebut Yang gue pikirkan Tapi I'm pretty sure Proses pemindahan data Dan juga rendering Harusnya lebih cepat Mengingat yang satu Dari tahun kapan Sementara yang ini Tahun 2018 Dan satu hal yang mungkin Sebenernya Membuat gue Agak sedikit berat Ngelepas Macbook lama gue Itu adalah masalah keyboard Sebenernya udah sih Cuman itu aja Keyboard dari Macbook Pro Tahun 2015 Ke bawah Adalah satu buah keyboard Yang sangat menyenangkan Punya travel key Yang enak Rasanya Gue gak bisa jelasin lah Pokoknya rasa keyboardnya Macbook tuh enak aja 2012 13 14 15 Begitu dia masuk ke tahun 2016 Sampai yang Base model tahun 2019 sekarang Rasa keyboardnya itu Menarik lah Gue gak bisa bilang Gak enak Tapi travel keynya kurang Dan Rasanya tuh agak Sedikit Menyenangkan Tapi Gak semenyenangkan itu Makanya gue bilang Rasanya menarik Karena gak purely Gak enak juga Dan menurut gue tuh Satu hal yang Sangat kecil Untuk di Kompleni ya Cuman Dan Ya udahlah We'll see We'll see nanti akan Seperti apa Anyway Kalaupun lo berharap Misalkan gue Ngebikin video lanjutan Kayak misalkan Rasanya Menggunakan Macbook Pro 2018 Atau mungkin Macbook Pro Yang harus lo beli Di tahun 2018 Eh di tahun 2019 Boleh tulis di kolom komentar Di bawah Nanti kita akan coba Bikin videonya lebih lanjut Dan sekali lagi Walaupun video ini Tidak berbayar Tapi gue harus bilang Terima kasih banget Sama Untung Store 2 Alasannya simple Gue dilayani dengan Sangat baik Dan ini ada satu contoh Sebenernya Kalau misalkan Lo punya toko Dan lo melayani Customer lo Dengan sangat baik Well You don't know What that customer Can do for you Gue akan taruh Link Instagram kali ya Di bawah Kalau misalkan lo lagi Pengen ngeliat barang-barang Yang lagi mereka punya Dan mostly Mereka dagang tuh Barangnya Apple sih So yeah Sekali lagi gak dibayar Just love them so much Because they're helping me a lot Dan kalau misalkan ada beberapa hal Yang pengen lo tanya dari video ini Atau mungkin ada Takeaways Yang lagi pengen lo pertanyakan Tulis di kolom komentar di bawah I really hope you can take something From this video Then I guess That was it Kalau lo suka sama video ini Boleh hit like Kalau gak suka Boleh klik dislike Tapi dua kali Dan jangan lupa Hit that subscribe button Turn on notification I'll see you on the next one Taufik Nobacabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadosh Taufik Nobacabut